Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Wito Sarlau pada kali ini saya akan membahas tentang alat yang cukup canggih yaitu alat untuk memvakum atau menyedot oli oli dari oli mesin dari motor jadi dengan alat ini kita tidak perlu membuka baut yang di bawah mesin jadi sehingga bisa menghindari keausan pada baut tersebut jadi kalau misalnya bot bawah yang biasa buat pembuangan oli itu kalau sering kita buka sering kita buka tutup seiring waktu untuk pergantian oli itu kemungkinan besar akan haus atau loss atau doll atau apalah bahasanya jadi kalau misalnya sampai ada kehausan pada baut tersebut maka langkah-langkahnya adalah yang pertama ada di bubut di bubut itu cukup berbahaya ya karena harus membongkar semua semua bensin dari komponen mesin kalau tidak nanti partikel-partikel dalam proses pembuutan akan tinggal di dalam mesin tersebut sehingga nanti akan merusak kinerja dari mesin tersebut ketika masih tersebut beroperasi misalnya kayak serpihan-serpihan besi di apa namanya bekas dari bubut tersebut ada di dalam mesin tersebut maka akan merusak piston dan lain dan hal lain sebagainya jadi kebetulan alat ini saya temuin baru di salah satu ahas daerah citayam ini ahas yang baru ya baru dan saya selama saya di depok baru kali ini nemuin alat ini atau mungkin ini merupakan salah satu stentarisasi dari ahas ini cukup bagus inovasinya sehingga mengurangi resiko keausan dari baut yang ada di bawah mesin yang biasanya untuk pembuangan atau menguras oli mesin ketika diganti ini mungkin bisa teman-teman pertimbangkan untuk mencari bengkel resmi untuk penggantian olinya menggunakan ini karena sering terjadi seperti saya bilang dari tadi sering terjadi keausan atau kadang-kadang salah masang dipaksain jadi sehingga bisa membuat oli orlinya jadi rembes jadi kalau misalnya dengan penyedotan ini akan lebih aman dan mengurangi resiko tersebut alat ini saya rasa cukup canggih dan sebenarnya sederhana ya jadi kayak untuk menyedot kemudian disimpan di salah satu tabung yang disediakan untuk menguras atau penampungan oli ini adalah tempat penampungan oli bekasnya disedot jadi nanti ditampung ke sini jadi kita dengan apa namanya dengan botol yang tersebaran ini kita masih bisa melihat kegentalan atau kualitas oli yang sudah lama kita pakai jadi kebetulan saya tidak sengaja melihat ada ahas baru kemudian saya berniat untuk mengganti oli saja dan saya juga sedikit kaget ada alat yang baru kayak seperti vakum untuk menyedot oli bekas ini ada di ahas ahas tersebut tidak ada di semua ahas yang tidak ada semua ahas yang saya temui tidak ada di semua ahas yang saya temui sebelumnya begitu alat ini cukup canggih dan jadi kalau misalnya teman-teman ingin aman jadi carilah ahas atau tembang kelembang resmi atau bengkel yang biasa yang menggunakan vakum ini jadi lebih aman jadi setiap ganti oli biasanya saya juga sekalian setel lantai jadi sebenarnya untuk service itu tidak perlu sering-sering ya karena juga setelah apabila sering dibuka mesinnya otomatiskan nanti board-boardnya juga akan akan roll jadi kalau bisa service itu dua kali ganti oli baru service sekali seperti itu dua kali ganti oli service sekali selama tidak ada kendaraan yang serius pada motor anda demikian video saya kali ini semoga bermanfaat bagi anda jadi kalau misalnya anda yang komen silahkan komen di bawah kalau misalnya ada yang belum subscribe silahkan subscribe video ini channel saya masukan masukan silahkan komen di bawah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya